Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini kita akan mempelajari lanjutan sistem koordinat yang lain yang bisa digunakan dalam menjelaskan letak benda-benda langit pada ilmu astronomi. Pada video-video sebelumnya kita sudah mempelajari dua sistem koordinat yaitu sistem koordinat horizon yang menggunakan acuan cakrawala dan sistem koordinat ekuator yang menggunakan acuan garis katulis siwas. Saat ini, pada video kali ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang sistem koordinat ekliptika. Apa itu sistem koordinat ekliptika? Ekliptika merupakan lintasan yang dilewati oleh bumi selama mengelilingi matahari. Jadi ekliptika merupakan bidang orbit bumi mengelilingi matahari. bidang orbit bumi mengelilingi matahari. Ekliptika merupakan acuan yang digunakan dalam sistem koordinat ekliptika. Jadi seperti ini. Bisa dilihat pada gambar. Ini adalah matahari. Ini adalah bumi. Dengan kutubnya. Garis edar bumi mengelilingi matahari. Ini yang namanya garis ekliptika. Kelingkaran hijau, great circle hijau ini merupakan ekuator bumi. Dapat dilihat di sini, ekuator dan ekliptika itu memotong di salah satu titik yang namanya vernal equinox. Ini adalah titik yang berada di perpotongan antara ekuator dan ekliptika. Yang selanjutnya nanti akan dibahas. Bidang ekuator dan ekliptika itu membentuk sudut 23,4 derajat. Ini nilainya bisa beda-beda tergantung parameter yang ditinjau. Ekliptika juga bisa didefinisikan sebagai great circle pada bola langit yang dijelaskan oleh matahari. Yang dilewati oleh matahari dalam waktu satu tahun. Sistem koordinat ekliptika lebih cocok ketika kita mempelajari planet-planet atau benda-benda langit. Seperti bulan pada masing-masing planet khususnya di tata surya kita. Kalau misalkan kita mengamati bintang baik dengan ekliptika maupun ekuator itu hasilnya bisa kita anggap itu sama. Tetapi kalau kita mempelajari planet atau benda-benda lainnya dalam tata surya, sistem koordinat ekliptika ini lebih cocok dan lebih akurat dalam menjelaskan planet dan benda dalam tata surya. Bidang ekuator itu mungkin tetap, bidang ekuator bumi itu tetap tidak dipengaruhi oleh gerak tahunan. Nah, dapat dilihat di gambar kalau Anda pernah mengamati langit kita. Matahari itu akan tampak bergerak dari belahan selatan ke belahan utara. Ini itu ketika musim semi, sekitar bulan Maret. Atau di sini nanti pada saat titik vernal equinox. Saya lihat gambar yang ada di samping. Nah, spring itu kira-kira posisinya di sini. Posisinya di sini. Nah, sebelum spring, belahan bumi utara, dia mengalami musim dingin atau winter. Nah, ketika musim dingin, lintasan yang tampak di langit atau lintasan matahari di langit itu dilewati, ditunjukkan oleh garis edar, misalkan matahari itu terbit di sini dan terbenam di sini. Letaknya itu berada di meridian yang, bukan meridian ya, maksudnya ini sisi yang agak selatan. Artinya, di sini bisa dilihat matahari pada lintasan ini, dia bergerak lebih pendek pada siang hari. Pada siang hari dan bergerak lebih lama pada malam hari. Nah, pada saat ini, ya itu belahan bumi utara itu akan mengalami musim dingin atau winter. Tetapi belahan bumi selatan itu akan mengalami musim panas seperti di Australia. Jadi, ketika bulan Desember di Australia itu malah musim panas. Tetapi ketika di Jepang misalnya atau di Eropa itu malah musim winter. Nah, dari belahan bumi selatan, di posisinya 21 Desember, ini namanya winter soltais. Jadi, lintasan edar matahari kemudian kembali lagi ke utara. Nah, di sini terjadi musim semi. Terjadi perubahan musim dari musim winter ke musim spring. Nah, terus setelah itu matahari akan semakin ke utara, ya, pada saat 21 Juni, ya, di sini terjadi musim panas. Ya, atau nanti di sini dikatakan sebagai summer solstice. Karena pada titik ini nanti garis edar matahari akan kembali ke titik equinox. Seperti pada equinox, fernal equinox. Tapi di sini namanya bukan fernal equinox, di sini namanya autumnal equinox. Nah, di sini terjadi pada 23 Desember. Oke, seperti itu jadi siklusnya seperti itu nanti jika dilihat di langit, ya. Di sini adalah 12 konstelasi bintang yang dilewati matahari, ya, background-nya itu, background-nya matahari itu selama 1 tahun. Jadi, antara Maret, ya, antara di sini fernal equinox, ya, ke summer solstice 21 Juni. Ini 21, 6 itu artinya 21 Juni. Dia melewati tiga konstelasi, Pisces, Aries, dan Taurus. Dan kemudian dari summer solstice ke autumnal equinox, ya, Gemini, Cancer, dan Leo. Dan kemudian dari autumnal equinox ke winter solstice, itu melewati Libra, Virgo, dan Scorpius. Ya, dari winter solstice kembali lagi ke fernal equinox. Bisa dilihat di sini, ya, misalkan arah atas itu adalah arah utara dan bawah itu selatan. Ya, dari fernal equinox ini akan ke utara, ya, sama seperti yang dijelaskan tadi, ya. Kemudian nanti ke autumnal equinox, kembali lagi ke equinox dan ke selatan. Begitu selanjutnya. Nah, 12 konstelasi ini oleh ahli astrologi juga dikenal sebagai sodiak, ya. Nah, kecuali opiukus ini. Oke, seperti itu. Jadi, urutannya ini juga kayaknya urut, ya, di astrologi, ya. Cuman di astronomi itu bukan astrologi, ya. Karena astrologi itu bukan astronomi. Yaitu sekadar pengetahuan tambahan saja. Selanjutnya, nah, ini udah saya jelaskan sih tadi, waktu ketika terjadinya spring atau musim semi. Ya, sebenarnya ini ketika di belahan bumi utara terjadi musim semi, ya. Ya, tapi kalau di belahan bumi selatan itu terjadi musim gugur, ya, atau autum. Nah, pada musim semi, ini matahari itu terletak pada titik yang namanya vernal equinox. Ini adalah titik yang akan dijadikan acuan baik pada sistem koordinat ekuator, pernah dijelaskan juga, ya, dan sistem koordinat eklip vikas. Nah, pada vernal equinox, ya, alpha dan delta-nya matahari pada sistem koordinat ekuator itu 0. Ya, kan, karena baik deklinasi maupun alpha, right extension, ini diukur dari vernal equinox, kan. Nah, jadinya ketika vernal equinox, ini baik alpha maupun delta-nya 0. Nah, baik sistem ekuator, koordinat ekuator, dan sistem koordinat eklip tika, bidangnya itu berpotongan di vernal equinox. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan vernal equinox ini itu menjadi acuan di sistem koordinat eklip tika juga. Nah, titik yang berlawanan dengan vernal equinox, ya, tadi kan di sini di musim semi. Nah, itu namanya autumnal equinox ini terjadi pada musim gugur, ya, di belahan bumi utara. Ya, jadi di sini titik di mana matahari itu melintasi dari ekuator bagian sebelah utara ke sebelah selatan. Ya, artinya nanti matahari ini akan lebih lama di selatan, di belahan bumi selatan daripada utara, dan utara mengalami musim winter nanti, ya, karena panjang siangnya itu lebih pendek daripada panjang malamnya. Nah, ini intinya dari sistem koordinat eklip tika, jika sistem koordinat horizon itu dinyatakan sebagai altitude dan azimut, kemudian sistem koordinat ekuator dinyatakan sebagai alpha dan delta, rate extension dan deklinasi, nah, kalau sistem koordinat eklip tika itu latitude beta dan longitude lambda, jadi beta dan lambda, nah, beta ini adalah angular distance, ya, dari bidang eklip tika, jadi seperti ini, ya. Oke, jadi di sini latitude beta itu merupakan angular distance yang diukur dari eklip tika, nilainya itu antara minus 90 sampai positif 90 derajat, minus 90 artinya dia berada di bawah eklip tika, positif 90 berada di atas eklip tika. Nah, koordinat yang kedua yaitu longitude lambda, dia diukur dari vernal equinox, ya, berlawanan arah jarum jam dari vernal equinox. Gambar 2.15 ini adalah perbedaan cara pandang kita dalam mendefinisikan sistem koordinat eklip tika, apakah geocentris, kalau geocentris berarti pusatnya adalah bumi, ya, kalau misalkan heliocentris berarti pusatnya adalah matahari. Nah, untuk benda-benda seperti bintang yang sangat jauh jaraknya, nilai ini tidak akan berbeda, tetapi untuk planet yang berada di dalam peta surga ini harus diperhatikan. Nah, untuk transformasi dari sistem koordinat ekuator delta dan alfa ke koordinat eklip tika, beta dan lambda itu dapat diturunkan secara analogi seperti pada 2.14 dan 2.16, sebagai berikut, ya. Selanjutnya, sudut epsilon yang muncul dalam persamaan ini itu merupakan sudut yang dibentuk oleh bidang ekuator dan bidang eklip tika yang sudah kita ketahui tadi, kalau berdasarkan buku yang kita gunakan, dia besarnya 23 derajat 26 menit tadi yang digambar itu 23,4, ya. Nah, selanjutnya dalam mendefinisikan sistem eklip tika ada yang namanya sistem heliocentris, ya. Itu berarti pusatnya ada di matahari kalau sistem geocentris, pusatnya ada di bumi kalau topocentris, itu pusatnya di pengamat. Untuk benda yang sangat jauh, ya, nilai ini mungkin akan mirip, ya, sehingga bisa kita abaikan, tetapi untuk benda-benda dalam tata surga tidak. Nah, untuk mengubah dari sistem heliocentris ke geocentris, kita juga harus memahami yang namanya jarak benda, ya. Nah, untuk mengubahnya itu biasanya dengan menggunakan sistem koordinat rektangular dari benda dan pusat yang baru, kalau misalkan pusatnya heliocentris berarti di matahari, kalau pusatnya geocentris berarti di bumi, dan mengubah titik asalnya dan kemudian dicari latitud dan longitud yang baru. Nah, silakan kalian lihat contoh 2.5 dan 2.6 untuk mengeksplorasi proses perubahan sistem koordinat ini dalam koordinat ekliptika. Baik, pada video kali ini kita sudah mempelajari bagaimana sistem koordinat ekliptika itu bisa menjelaskan benda-benda langit, khususnya benda-benda tata surga. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.